selamat menikmati login wordpress karena kita sudah menginstall wordpress di server yang kita deploy di cloudways ini maka kita perlu login ya bagaimana cara loginnya nah sekarang silahkan teman teman masuk ke dashboardnya masing masing di cloudways kemudian geser ini menjadi aplikasi nanti akan muncul aplikasi yang sudah kita install di cloudways ini kemudian klik namanya maka akan muncul data data seperti ini admin panel teman teman bisa klik disini nah disini gunakan detail login yang tampil disini ya username kemudian juga password nah ini klik untuk kita copy terlebih dahulu lalu username kita masukkan nah kita sudah berhasil masuk ke dashboard wordpress yang kita install sebelumnya di cloudways ya nah dari sini teman teman bisa mulai menggunakan wordpress secara normal ya artinya jika teman teman sebelumnya sudah menggunakan wordpress dan menggunakannya di shared hosting secara operasional sama ya karena disini hanya wadahnya saja yang berbeda jadi nanti dari sini kemudian nanti teman teman bisa mulai untuk mengatur ya mengatur website wordpress nya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan jadi sama ya nanti teman teman silahkan bisa mulai untuk membangun website wordpress nya dari sini nah itulah tadi tentang bagaimana cara kita login ke wordpress yang kita install di cloudways terima kasih terima kasih Terima kasih.